Halo, kembali lagi bersama saya Adam Ardisas Mita di channel Youtubenya Ardisas dalam newsletter gamedeveloper.id Dimana aku nanti bakal ngebacain ada apa aja sih yang terjadi di industri game kita selama keminggu kebelakang Ada event, ada release game, ada ruang pekerjaan dan info lainnya Yuk kita simak newsletter gamedeveloper.id yang ke-33 Kabar yang pertama datang dari Asosiasi Game Indonesia atau AGI yang menyelenggarakan konferensi pers Peluncuran dari Game Talent ID Nah, Game Talent ID ini merupakan inisiatif dari Asosiasi Game Indonesia dan Agatha Academy Untuk meningkatkan kualitas dan juga kuantitas dari talenta-talenta baru untuk masuk ke industri game Jadi memang program ini bertujuan untuk merangkul universitas atau politeknik atau vokasi Yang punya program untuk kalenta di bidang game Nah, ini bisa bergabung di aliansi Game Talent ID dan di sana ada program-program banyak sekali yang akan ngebantu Seperti misalnya dosen tamu, webinars, internship, kompetisi, dan lain sebagainya Jadi pastikan kampus teman-teman sudah terdaftar ya di situ supaya bisa tersalurkan program-program yang bagus ini di kampusnya teman-teman juga Oke, next Selanjutnya dari AGI mengadakan skill tree, ini acara mingguan yang menurut saya temanya menarik ya Ada developer dari Jogja yang membuat game judulnya Kitaria Fables Kenapa menarik? Karena ini dulu awalnya proyek iseng-iseng dan eksperimental Tapi tiba-tiba jadi proyek yang serius Nah, ini apa yang melatar belakang proyek yang menjadi serius dan bagaimana proses men-seriuskan game ini Nah, teman-teman bisa tonton nih di skill tree-nya AGI Langsung aja ke YouTube-nya Asosiasi Game Indonesia Dan cari skill tree episode ke-28 Kitaria Fables, a fun project that brings happiness Ini bagus banget sih gamenya Oke, next Kali ini event datangnya dari GDB Community atau Gamedev Batam Yang membuat event namanya Rio Island Game Show Acaranya Sabtu kemarin Event ini diadakan di Geek Coffee, Pasir Putih Batam Nah, di sini ada pameran game Yang dibikin sama teman-teman di komunitasnya Dari mulai game mobile hingga game PC Nah, kalian bisa cobain yang di sana yang datang ya Bisa cobain game-gamenya dan dapetin hadiahnya Oke, next Ada developer, ini kayak gabungan nih Penpapen, Clover Zero, dan NSAID Merilis game judulnya Eda Cafe Nah, ini merupakan game visual novel ya Visual novel made by Mori Noir A cute and heartwarming story about love for Valentine VM Jam 2021 Oh, ini buat game jam pas Valentine kemarin This visual novel offers an unusual Valentine theme love story That needs the reader to end the story Oke, jadi ini ceritanya tentang Valentine Days Genre-nya slice of life, fantasy, dan romance Langsungnya 8.000 words Oh, banyak loh ini Dan teman-teman bisa main ini buat di Windows, Mac, dan Linux Silahkan langsung di-download dan ini sudah ada Nah, selanjutnya kita ada berbagai lewongan pekerjaan di industri game Ada 1, 2, 3, 4, 5, teman-teman Dari yang pertama dulu, yuk kita cek Nah, yang pertama dari Fahmi Nah, ini Fahmi 2 ya Yang kemarin bikin What Comes After Mencari producer Tuh, katanya We're working on something very cool and exciting game about love, death, and block M Yes, block M di Jakarta Jadi, silahkan teman-teman Ini syaratnya, biasanya Indonesia Bisa Indonesia dan Inggris Dan pernah jadi PM atau game producer Silahkan drop CV ke mfahmi.hasni.gmail.com Oke, lewongan kerja berikutnya Dari High Clay Studio Ini sedang mencari full-time story writer and programmer Ini kalau nggak salah lokasinya di Makassar Tuh, dicari story writer With experience in anime, manga, and games Pernah bikin cerita Gitu-gitu ya Ada semua di sini Kemudian yang berikutnya Nyari programmer Yang bisa pakai Unity atau Similar Engine Oke Yang ketiga Dari Oray Studio Membuka lowongan untuk 3D artis Terutama modeler dan texturing Wah, banyak ini Requirement-nya Oh, ini Tempatnya di Bandung Diutamakan yang bisa modeling dan texturing Mampu bekerja sama tim Sound of art nih standar Passion Merajemahkan gambar konsep 2D Menjadi model Skill modeling Ya, formula dengan 3D art set Ya dong Nilai fast apa bisa Bisa hand painted tekstur Skill animasi Dan paham rigging Memiliki pengatuan 3D lainnya Oke Silahkan teman-teman yang mau jadi 3D artis Bisa cobain di lowongan pekerjaan Dari Oray Studio Next Another job Dari Joyseed Game Tribe Nah, ini kayaknya posisi yang tersisa Adalah full-time Untuk kombatan full-time UI UX Jadi silahkan teman-teman Yang bisa membuat UI UX seperti Y-Frame Terus Apalagi nih Solve problem through design Bisa layout composition Dan lain sebagainya Bisa apply ke joyseedgametrap.com Disini ada website-nya Silahkan apply Next Ada story game dari Jogja Wisageni Nah, ini Membuka lowongan pekerjaan Untuk game artist internship Full-time game artist Unity game programmer internship Dan full-time unity programmer position Oh, udah Maksudnya full Tapi kalau mau drop porto Boleh Jadi silahkan nih teman-teman Bisa langsung masukin CV portonya Dan lain sebagainya ke sini Itu tadi 5 lowongan pekerjaan Next Ada beberapa info-info tambahan Yang menurut aku ini Infonya seru banget Yang pertama Ada info yang menurut aku ini menarik banget Datangnya dari Bandung Dari Tamatin Studio Studio yang gak pernah kedengeran lagi Sepak terjengahnya Tiba-tiba Meluncurkan Video yang super menggelegar ini Kenapa menggelegar? Jadi mereka Mereka sedang mengerjakan proyek Judulnya Connect Tank Dari tahun 23rd century Kita mengerjakan tank yang besar Di seluruh Pangea Intrigasi? Selamat datang ke Bersambungan Anda Dengan company Fat Cat Sekarang, saya tidak akan menipu Ini adalah Jangan lupa untuk mengelegar Animasinya bagus Ini lebih sulit untuk melakukan Bersambungan itu Bersambungan Di atas Ataknya Oke Oke Ini vehicle-nya Map-nya Oh, ini level-nya Konek Oke 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 Wow Kok bisa Motivayor? Wah, ini menarik nih Mekaniknya ya Game Game desainnya bagus nih Jadi ada Dua core loop Loop yang Utama yang di bawah nih Yang Oh, multiplayer-nya tuh Ini Ngerjain Proyek kebarengan Wait, wait, wait Nah Teman-teman Coba lihat disini Ini yang paling menariknya Publish terakhir Natsumi Natsumi ini adalah Yang bikin Yang nge-publish Harvest Moon Jadi ini Sebuah kolaborasi Yang nice banget ya Cuma Yang aku suka adalah Oke Bagian ininya nih Mana tadi? Oke Ini ada Dua core loop yang menarik Yang ada disini Yang pertama Berarti yang di bawah ya Core loop-nya Dimana kita Ngedesain Factory-nya Dimana Kita bisa masukin ammo Masukin apa Segala macem ya Ya nanti Efek dari itu Akan berada di atasnya Untuk nembak Nah Kenapa aku menarik? Karena ini modifikasi Dari sebuah mekanik Yang works di mobile Cukup banyak Tapi Kalau mobile di bawahnya Itu rata-rata Mekanik yang digunakan Itu match 3 puzzle Kemudian di atas sama ya Nyerang-nyerang musuh Gitu ya Cuma disini Mekanik atasnya Mekanik battle-nya Itu di keep Mekanik bawahnya Yang diganti ini Pakai Mekanik buatan sendiri Dan ini mekaniknya Cukup Cukup unik Uniknya Ya itu tadi Karena Kita nge-bikin Rune Factory ini Yang bisa ngeluarin Apa namanya Pelurunya Di mekanik yang atasnya Dan Bisa multiplayer Teman-teman Main di bawahnya Dan ini cocok banget Dengan switch gitu Kan di switch kan Banyak game-game Multiplayer party Kayak gini Jadi Menurut aku ini Premis yang sangat menarik sekali Walaupun aku gak tau ya Mekanik yang bawah ini Yang Semi puzzle ya Agak-agak puzzle gini Seseru apa Senghuk apa Tapi yang jelas Ini fresh Unik Dan Kalau dari art style-nya pun Menurut aku juga menarik Nah jadi Gak sabar nih Buat nungguin si Connect tank nih ya Nick Yodi ini Diem-diem ya Kamu ya Bikin game seperti ini Nice banget Kongres chat ya Semoga lancar gamenya Oke Another good news Dari Mojiken Studio Dan Toge Production Yang menang besar Di Valencia Indie Summit Nah ini Keren banget sih Mereka menang 3 award Kalau gak salah disini ya Jadi kayak Kalau ngeliat Mojiken Dapat award internasional Itu kita udah Ah Biasalah Namanya juga Mojiken Pasti menang award Game-game nya bagus-bagus banget Ini dia menang 3 awards Best PC Indie Game Best Narrative Sama Best Music Ini 3 game yang dia menangkan Jadi Kongres Buat Mojiken Buat Gamenya Won the Pass Waseron Sama Space for the Unbound Semoga nih Kita nungguin banget nih Space for the Unbound nih ya Biar segera Release nih Aduh-duh Jadi semoga Dengan adanya award ini Timnya bisa makin semangat Game-nya bisa lebih cepat rilis Kongres Teman-teman Mojiken Dan Togia Productions Terakhir Ada Info terkait Sama Godot Shader Nah kalau teman-teman gak tau Godot itu adalah engine Dan Godot Shader ini adalah Community Driven Jadi ini Based by Community Shader Library Buat Godot Engine Nah ini Teman-teman nih yang Lagi nyari shader-shader Buat Godot Di sini ada banyak shader Yang disiapkan oleh komunitas Anda di sini Oke Itu dia Newsletter kita Kali ini Gimana Seru kan Nah buat kamu yang punya Informasi menarik Yang bisa di-share Di newsletter Kamu bisa share dengan cara Ke game Developer Dot Id Di situ ada Newsletter Ada forumnya Kamu bisa submit di situ Kalau misalkan Punya info terkait event Rilis game Artikel dan lain sebagainya Atau kamu bisa mention Twitternya GameDeveloperID Oke Sampai sini aja Untuk newsletter kali ini Kita ketemu di newsletter berikutnya Bye-bye